Assalamualaikum selamat datang di channel ini ceritanya kali ini saya akan memperbaiki magicomb dengan kerusakan mati total jadi magicomb ini sama sekali tidak hidup elemennya tidak panah dan lampu indikatornya pun mati dua-duanya oke untuk proses perbaikannya saksikan terus ya video berikut ini sekarang kita akan pertama kita akan tes dulu untuk memastikan kerusakannya seperti apa oke colokan sudah disambung kemudian kita periksa nah teman-teman bisa lihat disini untuk lampunya sama sekali tidak ada yang hidup baik lampu kuning ataupun merah atau lampu yang ngangetin ataupun lampu yang masak itu dua-duanya tidak ada yang menyala nah untuk kerusakan seperti ini sangat sering terjadi ya di alat perabotan rumah tangga kita ini sering terjadi mengalami kerusakan seperti ini dimana magicombnya itu mati total oke magicomb ini masih disegel kita buka dulu terlebih dahulu segelnya oke untuk proses membukanya kita menggunakan obeng ya menggunakan obeng dengan cara dicungkil seperti ini oke sudah oke teman-teman bisa lihat disini ada jalur listrik ya jalur listrik ini min plus yang satu dia kemari langsung ke elemen dimana jalur kabel ini sebelum sampai ke elemen itu biasanya disini ada pius nah pius itu sering putus ya pius ini sering putus yang mengakibatkan elemen dan lampu mati ya tidak bekerja dan yang satunya lihat ini masuk ke saklar jadi kita buka ya buka penutup ini kita buka kita akan lihat biasanya di dalam itu ada pius kita buka coba kita lihat nah lihat ya teman-teman disini ada pius ini biasanya menyebabkan mexico mati kalau mau ukur silahkan ya diukur tapi kita langsung sambungkan saja lebih baik diganti ya alangkah lebih baiknya diganti tetapi kalau teman-teman tidak punya atau tokonya jauh teman-teman bisa langsungkan saja kabel ini kita langsungkan kemari dan itu biasanya berhasil apakah berbahaya sebenarnya tidak terlalu berbahaya masih bisa tetapi alangkah baiknya diganti dengan pius yang baru atau termostat oke saya akan coba langsungkan caranya seperti ini teman-teman bisa lihat jarum disini jarum untuk memastikan ya saya akan mengukurnya terlebih dahulu lihat perhatikan jarumnya itu jarumnya bergerak ketika di funsletkan sekarang kita ukur pius ini nah disini tidak ada pergerakan karena piusnya sudah rusak oke ya jadi positif pius ini yang menyebabkan mexico-nya jadi rusak atau tidak panas atau lampunya mati saya lakukan adalah menggunakan kabel kabel serabut kemudian dibuka kulitnya dan tembaganya dililit ya tiga kabel serabut atau empat kabel serabut dililit seperti ini kemudian tinggal di konflatkan seperti ini ya pemasangannya nah seperti ini jika teman-teman tidak punya solder cukup dililit seperti ini saja kemudian dililitkan seperti ini nah cara ini pun sudah selesai selesai masalahnya dengan menggunakan cara seperti ini pun sudah selesai masalahnya oke saya buang nah cukup dengan cara seperti ini maka masalah terselesaikan oke kembali kita tutup ya setelah dililit kembali kita tutup teman-teman bisa menggunakan tali pis kembali atau menggunakan apa saja supaya penutup ini tidak bergeser oke saya kasih tahu cara termudahnya itu diikat saja tidak apa-apa ya nah diikat menggunakan tali seperti ini pun tidak apa-apa jika posisi kalian jauh dari toko tali pis atau apa-apa teman-teman bisa menggunakan kawat bisa menggunakan kawat oke seperti ini pun sudah selesai oke kita akan tes apakah lampu apa apakah magic home ini sudah bisa bekerja atau tidak kita akan tes ya oke posisinya disini tadi kita akan coba dulu kemudian kita pasangkan kabelnya sudah kemudian kita colokkan ke listrik oke sudah teman-teman 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 disini lampunya sudah nyala oke teman-teman bisa lihat ya perhatikan baik-baik lampunya lihat lampu merah dan lampu kuning nah kan sudah hidup atau sudah normal kembali oke saya rasa cukup mudah siapapun pasti bisa melakukan ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati